Bismillahirrahmanirrahim Memang tidak ada yang bisa menciptakan Apa saja yang Anda anggap hebat sekarang Yang dianggap buatan manusia Bukan ciptaan manusia Kira-kira Seperti misal orang menganggap pesawat Sesuatu yang luar biasa Manusia bisa terbang dari satu kota ke kota yang lain Kalau zaman dulu ditempu berbulan-bulan Sekarang tinggal hitungan jam Orang tinggal duduk manis Pakai AC, makanan dibagikan Bayar sedikit, tempatnya nyaman Bersih, sampai ketujuan Zaman dulu orang kalau dari Indonesia Mau pergi haji Tahun 1930, 19 sampai 1960-an Itu belum ada pesawat Yang masih bisa Orang masih pakai kapal laut sebulan Baru sampai ke Saudi dua bulan Jadi kan lama sekali Sekarang dengan sembilan jam bisa dijangkau Teknologi yang luar biasa Orang anggap kalau orang tidak punya iman kepada Allah Itu manusia buat tuh Hebat manusia Padahal kalau Anda terusuri Historinya pesawat Maka kita temukan ternyata di buku-buku ilmiah pun disebutkan Ilmu pengetahuan tentang pesawat Kalau manusia pertama sekali muncul ide Tentang pesawat ini dari burung Hewan, makhluk, Allah yang dilihat Bagaimana burung ini bisa terbang dengan sayapnya Sampai hanya manusia mulailah Mencoba, mencoba, membuat Jadi cuma menciplak saja Bagaimana kita lihat helikopter Yang dianggap hebat Bisa terbang Bisa dipakai berperang Bisa mengangkat orang-orang yang sedang bermasalah Ya pada saat terjadi badai, banjir, dan seterusnya Ternyata saya telusuri Dan saya temukan karya ilmiah Yang banyak menceritakan Memang itu diambil dari hewan Allah Makhluk Allah capung Pelajarilah Dibuatlah helikopter itu Komputer, HP sekarang Apa saja yang menggunakan hard disk, memori Menyimpan data Itu kalau kita telusuri Dilihat dari otak manusia Diciplak dari situ Bagaimana manusia bisa menyimpan sekian banyak data Dari dia masih kecil sampai dia besar Tidak ada batasnya Bahkan ilmuwan terkagetkan Setelah mengadakan survei Ternyata memori-memori Yang ada di urat-urat saraf Kita ini satu urat saraf cukup menampung semua buku Cukup menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi Kita punya miliaran urat saraf di otak kita Yang kalau tidak dipakai Malah berbahaya Bisa mati beberapa banyak urat saraf dalam satu hari Makanya datang cobaan Sehingga kita berpikir Kita memikirkan solusi Ada tantangan-tantangan hidup Supaya hidup itu Sinyal-sinyal listrik di otaknya manusia Allah subhanahu wa ta'ala semua Menciptakan itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan semua itu Yang manusia hanya menciplak saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!